jadi disini aku udah pake bulu mata ya jadi tadi udah pakein eyeliner udah pake mascara dan sekarang udah aku pakein si bulu mata setelah itu disini aku mau pakein kontur hidung ya temen-temen hai ketemu lagi dengan aku Indah Nirmaya nah temen-temen di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk yang sangat murah banget dan aku suka banget sama produk ini karena produk ini itu apa ya membantu banget untuk aku membuat makeup yang super cantik ya temen-temen apa sih itu produknya? nah sebelum lanjut untuk temen-temen yang baru gabung di video aku jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan untuk temen-temen yang udah sering tonton aku yang sering pantengin YouTube aku jangan lupa untuk pencet tombol like mau ngasih tau produknya apa nah disini aku mau ngasih tau produk dari Anylady nah dia itu palette eyeshadow yang menurut aku itu cantik banget membantu banget aku yang lagi makeup-makeupan kayak gini karena ini tuh super murah dan lengkap gitu loh temen-temen sebelum lanjut aku pakein ke muka aku nah disini aku mau ngeliatin dulu gimana sih produk Anylady ini mungkin temen-temen ada yang udah punya sama produk si Anylady ini ya temen-temen nah untuk temen-temen yang belum punya aku kasih tau ya temen-temen untuk produknya tuh kayak gini dia itu ada dua ada yang warnanya ke pink kayak gini dan ada yang warnanya kayak gini orange gini ya nah untuk aku pake yang Anylady yang warnanya pink ini ya temen-temen karena itu lucu banget sama kayak baju aku dan kerudung aku sama-sama pink nah disini lanjut aja aku buka nah bukaannya itu gampang banget kayak gini ya dia itu ada ada apa ya magnetnya gitu loh temen-temen langsung aja aku buka nah untuk isinya tuh kayak gini ya temen-temen nah disini tuh ada dua dua kuas dan disini ada eyeshadow, eyeshadownya itu ada 21an gitu dan ada tiga glitter ya temen-temen jadi totalnya tuh sekitar 24an ya temen-temen nah disini ada bedak padat disini ada blush onnya dua dan disini ada semacam apa ya semacam kontur kontur bisa dan dipakein buat tali juga bisa nah disini juga ada lipsticknya ya temen-temen ada empat lipstick dan ini blush onnya ada dua ada yang warnanya orange atau peach yang ini warnanya pink gitu ya temen-temen nah lengkap banget kan ya nah jadi gak usah lama-lama disini aku mau pakein si palette eyeshadow dari Anylandy ini ke muka aku gimana sih bagus apa enggak jadi tonton sampai akhir ya temen-temen nah jadi kan kuasnya ini aku gak gak pake ya karena menurut aku aku kurang cocok aja sama si kuasnya ini dari palette-nya jadi aku pake kuas kayak gini ya temen-temen lebih memudahkan aku untuk ngeblend si eyeshadow-nya nah jadi lanjut aja berhubung si baju aku ini warnanya pink ya temen-temen disini aku mau pakein eyeshadow juga yang warnanya hampir sama kayak baju aku lanjut ini kan aku mau pakein eyeshadow sesuai dengan baju aku ya jadi disini aku pakein yang warnanya agak ke pink ini ya temen-temen sebagai transisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah aku pakein ke bawahnya juga ya temen-temen nah kalo udah kayak gini aku mau ngasihin warna agak gelap pink juga tapi warnanya agak gelap ya temen-temen nah kayak gini aku mau kasih tau nah tadi kan aku pakein yang ini dan aku pakeinnya yang ini agak gelap gitu ya di pinggirnya aja nah fungsinya apa? supaya si apa ya eyeshadow aku itu agak tajem gitu loh temen-temen di pinggirnya aja membentuk V gitu ya nah udah keliatan kan aku pakein juga ke bawah mata aku supaya seimbang gitu loh nah setelah kayak gini aku mau kasihin glitter juga eyeshadow glitter nah ini nih nah ini atau ini juga bisa pokoknya warnanya itu aku pake yang pink ya temen-temen nah kayak gini aku pake tangan aja aku taruh disini udah nah ini aku udah pakein juga tadi aku skip karena menghemat waktu juga ya temen-temen aku pake eyeshadow kayak gini aku lanjut pake eyeliner dari Sissue warnanya juga pink ya temen-temen sama senada kayak baju aku 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 Nah aku sengaja gak pake Ngewings kayak gitu ya temen-temen Karena aku disini mau pakein Bulu mata ya temen-temen Sebelum aku pake bulu mata Aku mau jepit bulu mata aku Dan aku mau pakein Mascara setelah itu Baru pake bulu mata Baru pake bulu mata ya temen-temen Jadi disini aku udah pake bulu mata ya Jadi tadi udah pakein eyeliner udah pake mascara dan sekarang udah aku pakein si bulu mata Setelah itu disini aku mau pakein kontur hidung ya temen-temen Disini aku pakein yang warnanya ini agak gelap ini ya temen-temen Nah temen-temen bisa pakein untuk alis atau bisa pake untuk kontur ya temen-temen Disini aku pakein yang warnanya agak gelap Nah aku pakein sebagai kontur hidung Aku pake tangan dulu Itu pigmented banget ya temen-temen Setelah itu aku disini mau blend supaya terlihat lebih natural ya temen-temen Nah terlihat lebih natural dan hidung aku tuh terlihat lebih mancung Nah setelah itu aku disini mau pakein blush on ya temen-temen Disini aku pake blush on Dan ini kan warnanya agak pink ya Jadi aku disini mau pakein yang pink ini ya temen-temen Aku pakein blush on Nah aku pakeinnya agak terlalu tebel banget ya temen-temen Aku pakeinnya agak terlalu tebel banget ya temen-temen Nah udah kaya gini aja aku gak terlalu pake keping merona banget Enggak ya temen-temen Aku supaya terlihat lebih seger aja gitu Nah jadi lanjut aja setelah itu aku mau pakein si lipsticknya dari palette and lady ini ya temen-temen Nah disini aku aku cobain yang warnanya pink ini ya temen-temen Karena menurut aku aku sebenarnya gak terlalu suka pake yang kaya gini Jadi aku coba aja Dan disini aku gak punya alat untuk apa ya lipstick gitu Jadi aku pake kuasnya ini tadi Ini tadi aja Pakein ini ya warnanya agak keping ini Ke bibir aku Kok gak bisa ya Nah dia itu bukan pink ya Kayak kalo dipakein ke mulut dia itu warnanya kayak warna nyut gitu Tuh kan Coba aku mau pakein yang warnanya agak merahin ya Jadi aku ombre gitu loh temen-temen Warnanya itu gak seserem yang ini ya Warnanya tuh gak ngejereng gitu loh temen-temen Warnanya tuh gak ngejereng Nah hasilnya kayak gini Nah disini aku mau tambahin lip gloss ya temen-temen Supaya bibir aku terlihat lebih glossy gitu loh Nah udah kayak gini Nah menurut temen-temen gimana untuk hasilnya kali ini Bagus apa enggak? Komen-komen ya Aku mau bikin makeup apa lagi Atau aku mau bikin video-video apa lagi Jangan lupa komen-komen di bawah Karena supaya aku tuh lebih semangat lagi Untuk buat video-videonya Oke temen-temen Jadi ini untuk hasilnya ya temen-temen Nah mungkin hanya itu aja dari aku Semoga bermanfaat untuk temen-temen Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bye Bye Bye